Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari temen subscriber kita yang bernama Fahri Anggara Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sahabatku Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat temen-temen yang punya pengalaman horror dan pengen dibawakan di channel ini Nanti temen-temen bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Suara dirumotor yang keluar dari kenalpot motor yang aku kendarai bersama temanku Rizal Membuat beberapa pasang mata pengendara lain memperhatikan kami dengan wajah masam Maklum saja kenalpot yang terpasang di motorku menghasilkan suara yang membuat telinga orang yang mendengarnya tidak nyaman Walau aku sendiri suka bukan bergaya Namun rasa percaya diriku seakan meningkat beberapa kali lipat saat berada di atas motor kesayanganku ini Ini lo mau langsung pulang apa gimana? Tanya Rizal yang berada di jog belakang saat kami tengah berhenti di persimpangan lampu merah Mau keber dulu gak? Kayaknya seru Balasku menaikkan sedikit kaca helm yang menutupi wajahku Spontan cahaya matahari yang masih cukup terik sore itu menerpa wajahku Membuatku menyipitkan mata karena silau Sejenak Rizal tidak menjawab memikirkan ajakanku Ayo dah gas Balasnya kemudian sembari menepuk bundaku mengisaratkan untuk mempercepat laju motor Aku tersenyum Segera aku berlagak seperti murid Valentino menyeli beberapa motor di depanku Berbuah beberapa kata kasar dari mereka yang aku salib dengan tiba-tiba Sorry bang, sorry lagi buru-buru kebelut buang air Teriaku mendengar umpatan mereka sembari tertawa Rizal yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala Sembari meminta maaf kepada mereka Rizal adalah sahabatku Salah satu sahabat yang masih dekat denganku sampai sekarang Mulai dari SD hingga kami bersekolah di SMK yang sama Orangnya agak pendiam dan memalu Tidak terlalu berani bahkan kesannya cupu Beberapa kali saat aku memiliki masalah di sekolah Atau bahkan sampai berkelahi Ia hanya berusaha melerai Dan selalu menasehatiku agar mengalah saja Walaupun dia tahu bahwa tidak mungkin aku mau mengalah Bila belum menyimpan bekas boh gementah di wajah lawanku Beberapa menit kemudian aku memarkirkan motor di depan sebuah bangunan Dengan tiga tingkat Dan beberapa lampu cerah yang menerangi setiap sudut bangunan itu Membuat kesan mewah yang terpampang saat melihatnya Beberapa mobil mewah dan motor terparkir di depannya Sebuah musik yang mengeluarkan suara bas Yang menggetarkan telinga Sudah terdengar Bahkan sebelum aku dan Rizal melangkah masuk Segera aku buka helm dan mematikan motor Merapikan sedikit seragam sekolah yang aku gunakan Aku menolak ke Rizal Yang masih terdiam memandangi ke dalam bangunan Ayo gak usah malu coy Ucapku kemudian menarik tangannya untuk memasuki bangunan itu Aroma alkohol langsung menusuk penciumanku saat kakiku baru saja melangkah masuk Ramai orang sedang duduk di kurse yang melingkari Sebuah meja bundar dengan beberapa botol minuman diatasnya Dari yang tua, muda, berbaur menjadi satu dengan asap rokok mereka Yang hampir memenuhi ruangan Seorang perempuan yang berada di atas panggung di tengah-tengah ruangan Dengan alat musik yang menghasilkan suara Yang membuat orang-orang bergoyang Pulang aja yuk Bisik Rizal tidak nyaman Sembari menutup hidung dengan tangannya Nanggung, udah disini juga kan? Kalau lo gak mau, lo cukup temenin gue aja Balasku kemudian mencari meja kosong dan mengajak Rizal ke meja tersebut Baru beberapa saat pantatku menyentuh kursi Datang seorang wanita yang sepertinya lebih tua dariku Namun riasan di wajahnya Serta bibirnya yang merah merona Membuatnya segar untuk dipandang Rok mini serta baju yang kekurangan bahan terpasang di tubuhnya Memperlihatkan pusar yang membuat para lelaki hidung belang Pasti bergairah Wah, adik ganteng mau pesan apa? Tanya wanita itu yang berdiri di dekatku Sembari tangannya mengelus pundi aku Membuatku sedikit geli Aku menoleh pada Rizal yang hanya terdiam memandangiku Pesan minuman gak usah yang terlalu keras ya kak Ucapku pada wanita itu Oke, ditunggu ya Balasnya mencolek daguku Membuat Rizal yang melihat itu senyum-senyum sendiri menahan tawa Kenapa lu? Tanyanya masih dengan menahan tawa Mungkin lucu melihat wajahku yang memerah Ya, walaupun aku terkenal di sekolah suka berkelahi Namun urusan perempuan aku sama sekali tidak terlalu peduli Walau sudah banyak adik kelas serta kakak kelas yang mencoba mengajakku berkencan Atau sekedar kenalan Namun selalu aku balas dengan ucapan yang langsung membuat mereka mengerti Bahwa aku tidak mau diganggu Kagak, lucu aja liat muka lu bro Balasnya kemudian melepaskan tawa yang sedari tadi ia tahan Aku tidak membalas ucapannya Hanya memandanginya malas Kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dari tas sekolahku Nih, sebat dulu biar lu relax Ucapku lalu menyodorkan rokok ke Rizal Yang terlihat masih kaku Segera ia mengambil sebatang rokok dan membakarnya Dia memang merokok Namun tidak sepertiku yang tidak bisa lepas dari benda berisi tembakau itu Dia hanya sesekali merokok saat aku menawarkan saja Atau setelah dia selesai makan Beberapa saat kemudian Wanita tadi kembali membawa beberapa botol minuman berwarna merah di tangannya Lengkap dengan dua gelas kecil yang ia bawa Kemudian menaruh minuman itu di depanku Adik ini kok gak langsung pulang ke rumah Malah kesini Anak muda zaman sekarang emang pada berani ya Ucap wanita itu tidak lekas pergi Malah duduk di dekatku Sembari mengajakku dan Rizal berkenalan Enggak gitu Lagi pusing aja ngurus-urusan sekolah Jadi mending kesini Balasku kemudian meneguk minuman yang terpampang di depanku Membuatku sedikit hampir batuk Karena rasa panas yang terasa di tenggorokanku Emang kamu umur berapa? Tanyaku pada wanita yang bernama Tania itu Dia tersenyum dan malah semakin mendekatkan badannya Membuatku yang memang lebih tinggi darinya Bisa melihat sebuah belahan yang membuatku menelan luda Aku umur 20 tahun Jadi kalian bisa manggil aku ke Tania aja nanti Balasnya tersenyum Dan kembali menuangkan minuman ke gelasku Gak beda jauh dong kita Aku sama temenku 18 tahun Cuma beda 2 tahun aja Balasku tidak menyangka Tania di umur seperti ini Sudah bekerja di tempat yang sebenarnya khusus dewasa Padahal usianya yang bisa dibilang masih belia Pandanganku padanya yang tadi nafsu Berubah menjadi kasihan Walau aku lihat dia masih terus menyunggingkan senyum Namun aku tahu Pasti ada beban yang ia tanggung di bundaknya Tidak lama gadis itu beranjak Karena ada seorang pemuda yang memanggilnya Gadis yang bernama Tania itu Segera berjalan ke arah pemuda yang memanggilnya Kulihat pemuda itu seperti memaksa Tania untuk duduk di dekatnya Sembari tidak berhenti mencolek-colek bagian tubuhnya Semakin Tania menolak pemuda itu Malah semakin intens Sementara teman-teman pemuda itu yang duduk di dekatnya Hanya tertawa tanpa memberitahu temannya untuk berhenti Aku yang sebenarnya sudah menahan emosi dari tadi Segera berdiri dan hendak menghentikan perbuatan pemuda itu Yang menurutku sudah berlebihan Jangan weh Mau mati dikeroyok ntar kita Tahan Rizal terlihat panik Karena tahu apa yang akan aku lakukan Jangan mas Ujar Tania risih menggeser tangan pemuda itu dari pinggangnya Disini saja temenin abang Nanti abang kasih uang lebih Balas pemuda itu yang tangannya sekarang sudah hampir naik ke bagian atas tubuh Tania Lepasin Rizal Ujarku pada Rizal kemudian berjalan ke arah pemuda itu Tanpa sepatah kata pun Langsung mencengkram kerah bajunya Lo hargain dia dikit Kalau dia jangan ya jangan Teriakupadanya Pemuda itu dan teman-temannya terlihat kaget Tapi setelah melihat pakaian yang aku gunakan Mereka tertawa seakan meremehkan Bocah sekolah gak usah sok jago deh Pulang sana ntar dipukul nangis Balasnya berusaha melepas genggaman tanganku dari bajunya Temannya yang tidak terima hendak melayangkan pukulan pada aku Namun aku mengelak dan balik mendaratkan tinju di wajahnya Membuatnya terhempas ke belakang Dua orang temannya yang lain pun ikut hendak memukulku Namun sebuah gelas kecil di atas meja Aku lemparkan ke wajahnya Membuatnya mundur Seketika suasana di cafe itu berubah rio Orang-orang hanya memperhatikan kami Tania dan Rizal pun tidak kuasa menahanku Walau badanku tidak terlalu besar Namun kalau soal tenaga bisa diadu Setelah berhasil membuat ketiga teman pemuda tersebut Tidak sanggup berdiri lagi Segera aku menghampiri pemuda kurang ajar itu Terlihat dia sedikit gentar Dan hanya berdiri diam di pocokan kursi Tanpa bebibu Satu pukulan ke wajah pemuda itu aku layangkan Jadi laki-laki jangan kurang ajar amat lo Teriaku mengardiknya Entah karena mabuk atau apa Udah ayo balik Ujar Rizal menarikku untuk meninggalkan tempat itu Lo pergi gak sekarang Brengsek Teriaku pada pemuda kurang ajar itu Sembari mengancamnya dengan sebotol minuman yang ada di tanganku Buru-buru dia keluar bersama teman-temannya Rizal segera mengajakku duduk Sementara Tania terlihat sok dengan kejadian barusan Beberapa temannya membantunya untuk membereskan kekacauan yang aku timbulkan Sementara Tania berjalan menghampiriku Dan duduk ikut bersama kami Makasih ya Ujarnya dengan nada bergetar Entah masih takut atau apa Iya santai Laki-laki kayak gitu itu Gak bisa dikasih hati Langsung tamar aja Atau kalau perlu No ada botol Balasku santai sembari membakar sebatang rokok Aku pun meminta nomor HPnya Bukan untuk apa-apa ya Hanya untuk jaga-jaga siapa tahu nanti Dia diganggu lagi oleh laki-laki macam itu Aku dan Rizal pun kembali melanjutkan duduk Hingga selang beberapa menit Rizal mengajakku pulang Karena melihat keadaanku yang mungkin sudah mabuk berat Ayo balik Bisa berapa ntar kalau nyokap lo tahu? Ujar Rizal berusaha membantuku berdiri Menuntunku berjalan ke parkiran motor Layaknya cucu yang sedang bersama kakeknya Hati-hati ya mas Sekali lagi makasih banyak Teriak Tania di ambang pintu Sembari melampaikan tangan sebelum Rizal melajukan motor Aku hanya membalasnya dengan menaikan jari tanda oke Eh pegangan lo cok Bisa jatuh kita ntar Ucap Rizal malah melingkarkan tanganku ke pinggangnya Sudah seperti pacarnya kali ya Eh apa nih Ntar orang-orang kira kita pacaran Pegiku bercanda yang dibalas oleh Rizal dengan gelengan kepala Selang beberapa menit Rizal berhenti di depan sebuah rumah Dia kemudian turun dan mengajakku masuk Lah kok gue dibawa kesini? Ini kan rumah lo Ucapku bingung tidak mengerti Iya kali gue bawa lo pulang Bisa-bisa lo dimarahin nyokap Mau lo Jawabnya lalu duduk di sebuah kursi di depan rumahnya Aku berjalan gontai ke kiri dan ke kanan Karena rasa pusing yang aku rasakan Lalu ikut duduk di dekatnya Sembari membuka sepatu yang terpasang di kakiku Tapi gak apa-apa nih Ntar malah lo yang dimarahin sama orang tua lo gimana? Tanyaku tidak enak Walaupun orang tua Rizal sudah mengenalku dengan baik Namun tetap saja ini baru pertama kalinya Aku kedapatan mabuk saat berkunjung ke rumah sahabatku ini Tenang aja biar gue yang urus Ucap Rizal Kemudian mengetuk pintu rumahnya Sembari mengucapkan salam Beberapa saat seorang ibu parubaya keluar membukakan pintu Dia adalah Bu Siti Ibu dari Rizal Aku kemudian berdiri menyalami beliau Sembari berusaha bertingkah normal Agar Bu Siti tidak mengetahui kalau aku sedang mabuk Wala Nak Fahri ya Ucapnya kemudian Aku mengangguk tidak berbicara Pastilah Bu Siti akan mencium bau minuman dari mulutku nanti Gini ma Fahri boleh nginap disini gak? Soalnya katanya dia capek abis kita kerja kelompok tadi Lagian besokan hari minggu Ucap Rizal berbohong Iya gak apa-apa Yaudah Ajakin Fahri masuk Terus mandi di sumur belakang Jangan lupa kabarin ibumu biar gak khawatir Balas Bu Siti kemudian melangkah masuk Terdengar suara anak kecil yang memanggil beliau Rizal segera mengajakku memasuki rumahnya Oh iya Rizal sendiri berasal dari keluarga yang pas-pasan Dengan rumah yang terbuat dari papan kayu Yang disusun sedemikian rupa Maklum Bapak Rizal jatuh sakit setahun silam Hingga mau tidak mau ibu Rizal harus banting tulang sendiri Untuk menghidupi kedua anaknya Yaitu Rizal dan seorang bungsu Yang berumur 4 tahun Aku juga sering memberikan pakaian atau sepatu lamaku Yang jarang aku gunakan untuknya Bukan karena mau berlagak so baik Tapi tidak enak saja Melihat sahabat yang selalu bersamaku itu Memakai sepatu yang sudah tidak layak saat ke sekolah Walau awalnya dia menolak Namun tetap saja aku memberikan itu Dan mengatakan kalau pemberian sahabat itu Tidak boleh ditolak Sebaliknya aku berasal dari keluarga yang cukup mampu Ibu bekerja sebagai dosen di salah satu kampus Yang terletak di tengah kota Sedangkan Bapak bekerja di salah satu perusahaan Bidang keuangan Atau tempatnya bank rakyat yang cukup besar di Indonesia Apalagi notabene aku adalah anak tunggal Otomatis Bapak dan Ibu sangat menyayangiku Selalu memberikan apapun yang aku mau Mungkin karena faktor itu Pribadiku tertempa menjadi keras kepala Dan mau menang sendiri Di usiaku yang saat ini berumur 18 tahun Aku belum mempunyai seorang saudara atau adik Membuatku seringkali merenung saat melihat orang yang sedang bercanda dengan adik Atau kakak mereka Aku mengerti mungkin karena kesibukan dari kedua orang tuaku Sehingga sampai saat ini belum bisa kembali mendapatkan momongan Lu kenapa kayak orang kesambut gitu Tanya Rizal mengagetkanku Yang sedang terdiam memandangi langit-langit kamar Rizal Yang terbuat dari karung Yang dibentangkan untuk menutupi bagian atap Beberapa sarang laba-laba terlihat di sisi langit-langit Gak apa-apa pusing kepala gua Balasku pura-pura tidur Belum sempat mataku terlelap Suara Bu Siti memanggil kami untuk makan malam Segera Rizal mengajakku untuk bergabung bersama mereka Padahal sebenarnya aku tidak enak Pastilah akan menambah beban mereka Gak usah, udah kenyang tadi Balasku berbohong Padahal sebenarnya sedari tadi perutku sudah berbunyi minta diisi Waktu di bar tadi pun hanya kacang dan minuman yang masuk ke perut Membuat rasa panas yang masih terasa Hingga sekarang Alah bohong lu Gua dari tadi pulang sekolah sampai sekarang bareng sama lu Ucap Rizal menyeretku bangun dan menuntunku ke dapur Di sana Ibu Siti dan suaminya Pak Tarjo Sudah duduk bersama si bungsu yang dipangku oleh ibunya Mereka tersenyum saat melihatku dan dengan ramah Mempersilahanku untuk duduk Maaf ya nak Fahri Lautnya cuma pakai ikan kering saja Ujar Ibu Siti kemudian menaruh nasi ke piringku Gak apa-apa bu Ini aja udah lebih dari cukup Balasku tersenyum Rizal hanya terdiam sembari menunduk Mungkin merasa tidak enak padaku Segera aku nikmati nasi dan ikan kering yang terhidang di hadapanku Dengan lahap aku habiskan sesuap demi sesuap nasi ke dalam mulut Seperti orang kesetanan Aku menyantap makananku Selain karena memang sudah lapar Aku juga tidak ingin membuat Bu Siti nanti berpikir Aku tidak menikmati masakannya Tingkahku membuat adik Rizal yang melihatku tertawa girang Spontan kami semua ikut tertawa Hanya Rizal yang memasang senyum biasa Entah apa yang dia pikirkan Aku sangat menikmati kebersamaan dan momen ini Momen yang sudah jarang aku temukan saat di rumah Karena kesibukan kedua orang tuaku Selesai makan aku dan Rizal masuk ke kamar Untuk merokok sebentar Tidak enak rasanya bila merokok di depan orang tua Rizal Apalagi ada adiknya yang masih kecil Habis satu batang Rizal mengajakku ke ruang tengah Untuk meminum teh hangat yang telah dibuatkan oleh Bu Siti Terlihat Pak Tarjo, Bu Siti, dan si Bungsu Sedang duduk lesean di atas terpal yang sudah robek sana-sini Aku dan Rizal segera mengambil tempat dan menyeruput teh hangat Yang masih mengeluarkan asap itu Udah ngabarin ibu, Munafahri Tanya Bu Siti pada aku Yang sedang bermain dengan adik Rizal Sudah, Bu Jawabku sembari mengajak si Bungsu bermain Sesekali Bu Siti bercerita tentang penyakit yang diderita oleh suaminya Penyakit kronis yang membuat Pak Tarjo tidak bisa bekerja lagi Kulihat Rizal yang hanya menunduk Sembari mengaduk-ngaduk teh di depannya Segurat kesedihan nampak di wajahnya Pastilah beban yang ia pikul cukup berat Apalagi dia sebagai anak pertama Mau tidak mau harus memikul beban menggantikan si ayah Sekitar pukul 10 malam Rizal pamit untuk tidur duluan Sementara aku memilih ke teras depan rumah Untuk menikmati udara malam dulu Siapa tahu pusing yang aku rasakan bisa sedikit berkurang Duduk di kursi kayu Lalu membakar sebatang rokok untuk menemaniku Hembusan angin malam menggoyang-goyangkan Di daunan pohon jambu yang ada di depan rumah Sesekali suara burung malam Terdengar baalunan seakan bernyanyi Tengah asik memandangi rembulan yang bersinar sempurna Sesekali tertutupi oleh awan yang bergerak Tiba-tiba telingaku mendengar sebuah geraman yang berasal entah dari mana Geraman itu terdengar seperti suara hewan buas Atau apalah Namun suaranya lebih berat Aku terdiam Kemudian memasang pendengaran sebaik mungkin Untuk mencari asal suara itu Aku berdiri melangkah sedikit ke depan rumah Mengedarkan pandangan kesegeliling Aku perhatikan setiap sudut semak dan pohon Untuk mengetahui suara yang masih terdengar itu Siapa tahu itu adalah anjing atau hewan lain Namun dugaanku itu salah Saat mataku memandang ke atas atap rumah Rizal Sebuah sosok wanita berbadan ular Menatap ke arahku dengan tatapan mata berwarna kuning menyala Terlihat kilauan sisik-sisiknya yang berkilau Terterpa cahaya rembulan Rambut panjangnya yang menjuntai Tertiup angin Membuat aku tidak bisa melangkahkan kaki Atau bahkan hanya untuk sekedar mengalihkan pandangan Keringat dingin berjucuran dari wajahku Badanku bergetar Karena tidak mampu menahan rasa terkejut Ditambah takut yang aku rasakan Detak jantungku terasa berdegup dua kali lebih cepat Melihatku ketakutan seperti itu Sosok wanita ular yang masih berdiri di atas atap rumah itu Malah menyeringai Seakan mengecekku yang sedang ketakutan Nafari Masuk Sudah tengah malam Suara dari ibu Siti yang berdiri di ambang pintu Sembari memperhatikanku bingung Spontan badanku kembali bisa aku gerakan Aku mengangguk mengiakan panggilan ibu Siti tanpa berbicara Tenggorokanku masih terasa kering Aku kembali menoleh ke tempat sosok itu tadi Menampakkan wujudnya Namun kosong Tidak ada apa-apa lagi disitu Hanya hembusan angin yang terasa cukup kencang menerpa wajahku Ada apa Nafari? Tanya kembali ibu Siti Heran melihatku tidak bergeming dari tempatku berdiri Eh, enggak, enggak ada apa-apa bu Ini tadi ada burung di atap rumah Jawabku beralasan sembari melangkah memasuki rumah Ibu Siti hanya memandangiku bingung Mungkin heran melihat ekspresiku yang pusat pasi Dengan keringat yang masih memenuhi wajahku Aku melangkah langsung masuk ke kamar Melihat risal yang sudah molor duluan dengan suara dengkuran Yang bakson sistem itu Sedikit bisa meringankan rasa takut yang masih aku rasakan Segera aku merebahkan badan di dekatnya Mencoba menutup mata Walau pikiranku masih terbayang Akan penampakan yang barusan aku lihat Apakah itu efek mabuk yang aku alami Atau memang murni penampakan makhluk halus Ah, entahlah Wajah pucat dan gigi yang nampak saat makhluk itu menyeringai Membuatku sulit untuk memenjamkan mata Tidak bisa terlelap hingga suara azan subuh berkumandang Terdengar dari surau Aku memutuskan pamit pulang pada Bu Siti Yang sudah bangun memasak di dapur Nah, Fahri sudah mau pulang, Kak Tanyanya saat melihatku mencuci muka Iya, Bu Kalau risal bangun Tolong tanyain saya pulang duluan Sekalian suruh ke rumah Segera aku pamit Lalu melajukan motor untuk pulang ke rumah Oh iya Aku dan risal tinggal di dusun yang berbeda Namun masih dalam kecamatan yang sama Walau jaraknya cukup jauh Hei, bangun lu Suara lelaki terdengar di pendengaranku saat aku Sedang enak-enaknya tidur Ku buka mata Melihat risal yang duduk di meja belajar kamarku Sembari memainkan PS2 yang terdapat di dalam kamar Aduh, lu Kirain siapa Balasku beranjak bangun sembari menguap Ku lihat jam yang tertempel di dinding Sudah sore ternyata Segera aku menuju kamar mandi Untuk membersihkan badan Lu nyuruh gua kesini buat apaan sih? Tanya risal saat aku sedang mencari-cari pakaian ku Di lemari baju Temenin gua buat beli sepatu yuk Sepatu gua udah minta ganti Jawabku tanpa berpaling Risal hanya terdiam tanpa membalas ucapanku Mungkin fokus bermain PS Setelah menyelesaikan memilih baju Aku mengajak risal untuk ke dapur dulu untuk makan Gak usah deh Udah kenyang gua Jawabnya tidak enak Padahal sudah beberapa kali dia makan disini Saat main ke rumah Tetap saja dia orangnya gak enakan Gak apa-apa Makan saja temenin Fahri Celentuk ibu yang sedang membuat kue Selesai kami makan segera aku pamit pada ibu Sepeda gua gimana? Tanya risal saat aku menyuruhnya naik ke motor Udah biar aja disitu Ada mang adik kok yang jagain tuh Jawabku menunjuk tukang kebun bernama mang adik Sekitar satu jam perjalanan Kami sampai di sebuah toko sepatu Dan sendal yang cukup besar di kota Aku dan risal turun Kemudian melangkah masuk ke dalam toko Sesaat memilih-milih sepatu yang aku suka Rizal yang mengikutiku hanya jelingak-jelinguk Memandangi jejeran sepatu Yang tertata rapi di rak toko itu Sesekali mengecek beberapa sepatu Yang mungkin menarik perhatiannya Nih lu coba Ucapku menyodorkan sebuah sepatu catch Berwarna abu-abu bercampur bis hitam Lah ngapain? Kan ukuran kaki kita beda Tanyanya bingung Udah lu coba aja dulu Dengan patuh dia kemudian Melepas sendal jepit berwarna biru Yang ia gunakan Lalu mencoba memasangkan sepatu tersebut Di kakinya Gimana? Pas gak? Hmm Jawab risal masih memandangi sepatu Yang terpasang di kakinya Itu buat lu Ujarku kemudian kembali berjalan Memilih sepatu untukku sendiri Eh gak usah Sepatu yang lu kasih kemarin aja masih bagus Lagian ini mahal banget Ujar risal menolak Namun tidak aku gubris Gue gak enak Nyusahin lu mulu Ujarnya masih menolak pemberianku Sembari menunduk Udah Kalau lu anggap gue sahabat lu Ya terima aja itu Balasku membuatnya berhenti protes Aku tahu dia pasti tidak mau menyusahkanku Namun jujur Aku sebagai sahabatnya Kasian Melihatnya selalu memakai sepatu yang seperti ikan Membuka mulut Mengangas tanah sini Walau dia selalu bilang tidak apa Selesai membeli sepatu Aku dan risal pulang Tidak lupa sehingga untuk membeli gorengan atau cemilan Untuk adik dan keluarga risal di rumah Sampai di rumah sudah lewat waktu sholat isa Risal tidak langsung pulang Tinggal dulu untuk penuh NPS bersama aku Sekitar pukul 9 malam Risal pamit untuk pulang Katanya bapaknya lagi kambuh sakitnya Entah berapa lama aku terlelap Tiba-tiba membuka mata di dalam sebuah pondok kayu yang bentuknya Lebih ke sebuah surau atau musola Terdapat sebuah tikar yang terbuat dari daun kelapa Yang digabungkan menggunakan rotan Digunakan sebagai tikar atau alas Sedangkan sebuah lampu minyak tertempel di sekitar dinding surau Yang terbuat dari anyaman bambu Membuat cahayanya temaram di dalam ruangan Di mana aku berada Dan sebuah Al-Quran tua di depanku Aku hanya diam sembari memandangi bayangan seseorang yang bersilah di depanku Tidak jelas kulihat wajahnya Hanya aku tahu sosok itu sudah tua Terlihat dari janggut putih yang sedikit berkilau Terpampang sinar lampu minyak yang berwarna kuning Anda siapa mbah? Kelak kau juga akan tahu cu Hanya saja sekarang belum waktunya Jawabnya dengan suara pelan penuh kebijaksanaan Ya selalu itu jawaban dari sosok tersebut Setiap kali aku bertanya Di situ aku terdiam Sembari mendengarkan sosok tersebut Membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan husu Beberapa saat setelah sosok tersebut menutup Al-Quran di depannya Aku kembali terbangun Mimpi itu lagi Gumamku kemudian beranjak untuk mengambil air minum Walaupun mimpi itu terasa cepat Namun entah kenapa saat aku tersadar Tenggorokanku selalu terasa kering Dan selalu pas saat terdengar asian subuh di masjid Muncul rasa di hatiku untuk melakukan sholat Aku melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu Walau aku jarang menunaikan sholat Namun untuk tata cara sholat Untung saja aku masih ingat dan paham Segera aku menunaikan sholat di kamarku Dan tidak tidur lagi Karena hari ini aku harus buru-buru ke sekolah Untuk melakukan upacara Seperti biasa sebelum aku ke sekolah Terlebih dahulu sehingga di rumah Rizal Untuk barengan berangkat Terlihat dia sudah siap-siap di depan rumahnya Menggunakan sepatu yang kami beli kemarin Buru, sudah setengah tuju Ucapku tidak turun dari atas motor Rizal segera berlari menuju ke arahku Dan langsung naik ke jok belakang Gimana keadaan bapak lu? Tanyaku saat kami sedang berjalan di parkiran sekolah Ya gitulah, malah tambah parah Balasnya melangkah gontai mendahuluiku Dengan wajah murung tertunduk Yang sabar, buru Gak mungkin tuan muji lu Kalau gak ada tujuannya Ucapku menepuk-nepuk bunda aknya Mencoba menguatkan sahabatku ini Rizal menoleh dan tersenyum Entah kenapa sikap Rizal hari ini sedikit berbeda Ia kebanyakan murung Dan seperti memikirkan sesuatu Padahal biasanya bila sudah berjalan denganku di sekolah Pasti ada saja kehebohan yang terjadi Entah itu aku yang bertengkar dengan anak kelas lain atau apalah Lu mikirin apaan sih? Cerita sama gua Ujarku pada Rizal saat kami sedang meminum este di kantin sekolah Ah, gak ada kok Balasnya tidak mau bercerita Sudahlah, aku juga tidak mau terlalu memaksanya untuk bercerita Lagian pastilah ada alasan Kenapa dia tidak mau bercerita padaku Sepulang sekolah, aku memutuskan untuk ke rumah Rizal dulu Sekedar melihat keadaan Pak Tarjo Lah, lu ngapain tinggal? Tanya Rizal melihatku turun dari motor Dan melangkah mengikutinya Duduk di kursi kayu depan rumahnya Yaelah, kenapa sih? Teman sendiri diusir Jawabku melepas sepatu yang aku kenakan Bapak lu, gimana keadaannya? Tanya aku membakar sebatang rokok yang aku keluarkan dari dalam tas sekolah Ya, gitulah Jawabnya ikut duduk di dekatku Tidak lama berselang terlihat Ibu Siti berjalan dari kejauhan Diikuti adik Rizal di belakangnya Mungkin baru pulang dari sawah Terlihat dari topi camping yang terpasang di atas kepala Ibu Siti Serta sabit di tangan kanannya Eh, Navari, masuk dulu, Gi Ucap Ibu Siti yang mencuci kakinya di tong air yang ada di depan rumah Iya, Bu, ini cuma mau melihat keadaan Pak Tarjo Yaudah, masuk nak Gini rumah berantakan Abisnya Ibu belum sempat beres-beres Ujar Bu Siti lalu melangkah ke dapur Sementara Rizal masuk ke kamarnya Lalu keluar setelah selesai mengganti pakaian Aku menemani adik dari Rizal bermain di ruang tamu Beberapa saat Bu Siti keluar membawa segelas kopi di tangannya Ini nak, diminum dulu Ujarannya meletakkan kopi dan ubi goreng di hadapanku Emang Pak Tarjo sakit apa, Bu? Tanya aku saat semua sudah duduk di ruang tamu Dari kemarin, Bapak gak bisa bangun Abis itu muntah darah Jawab Rizal menunduk Udah dibawa ke rumah sakit? Belum, nak Ibu belum kekumpul uangnya Jawab Bu Siti berusaha tegar mengucapkan kalimat itu Nanti biar saya coba bantu, Bu Ujarku Lalu meminta melihat keadaan Pak Tarjo di dalam kamarnya Astagfirullah Ucapku spontan melihat keadaan Pak Tarjo yang terbaring di atas kasur kapu Wajah keriput dengan tulang pipinya yang terlihat menonjol Wajahnya terlihat pucat Padahal kemarin saat aku kesini Beliau masih bisa dibilang belum separa ini Assalamualaikum, Pak Ucapku menghampiri Pak Tarjo yang dengan susah payah Berusaha duduk menjawab salamku Udah gak apa-apa, Pak Bapak rebahan saja Ujarku menyuruhnya untuk kembali merebahkan badan saja Gimana keadaan Bapak? Tanyaku pada Pak Tarjo Pak Tarjo tidak menjawab Hanya memegangi dadanya sembari terbatuk Namun tiba-tiba Sebuah batuk yang mengeluarkan cairan merah di mulutnya Membuat aku dan Rizal Serta ibu yang melihat itu panik Busiti segera berlari ke dapur Kemudian kembali membawa segelas air berisi daun Entah daun apa itu Sementara Rizal berusaha membantu Bapaknya untuk duduk Dengan wajah khawatir Rizal mengelus-ngelus dada Bapaknya itu Tahan, Pak Rizal bakal berusaha buat nyembuhin Bapak Ujarku Rizal dengan raut wajah menahan tangis Terlihat dari pelupuk matanya yang mulai berkilau Karena menahan air mata yang hendak jatuh Setelah Pak Tarjo kembali merebahkan badan Dan keadaannya sudah mulai membaik Aku dan Rizal kembali ke ruang tengah Sementara Busiti ke belakang Guna membersihkan sarung yang digunakan Untuk membersihkan bekas darah Pak Tarjo tadi Lu yang sabar Gua bakal berusaha buat bantuin lu Ucapku pada Rizal yang sedari tadi menunduk Tanpa mengucapkan sepatah katapun Thanks ya bro Balas Rizal masih menunduk Namun aku lihat sebuah tetesan air yang jatuh dari wajahnya Aku menarik nafas panjang Lalu pamit untuk pulang Sempat ingin menemaninya Namun Rizal bersikuku menyuruhku pulang saja Kalau ada apa-apa Gak usah malu buat minta sama gua Lu udah gua anggap sodara Ujarku pada Rizal sembari menepuk-nepuk budaknya Yang berketar menahan isakan tangis Dengan berat aku pulang ke rumah Sesampainya di rumah Aku langsung menghampiri ibu dan bapak Yang hari ini kebetulan sedang tidak berangkat kerja Pak Aku mau ngomong Ujarku sembari ikut duduk bergabung dengan ibu dan bapak Yang sedang asik menonton TV Ibu dan bapak yang sedari tadi menonton TV Mengalihkan pandangannya pada aku Iya nak Mau ngomong apa? Tanya bapak terlihat menunggu aku berbicara Gini pak Bapak tau kan Rizal teman sekolahku Ucapku menyomot cemilan di atas meja Ia tau lah Yang sering datang kesini kan Balas bapak kembali mengalihkan pandangannya ke layar televisi Iya pak Aku minta uang buat bantuin bapaknya Rizal berobat ke rumah sakit dong Kasian tau dia pak Ujarku santai Ibu yang sedari tadi hanya diam Beranjak duduk di dekatku lalu mengelus rambutku Emang bapaknya Rizal kenapa nak? Tanya ibu ikut penasaran Aku menceritakan kembali kepada mereka keadaan bapaknya Rizal Ibu dan bapak mengangguk-ngangguk mendengarkan ceritaku Dan nampak simpati di wajah mereka Tuh umben kamu begini Pungkas ibu mungkin heran melihatku mau membantu Rizal Ya setiap kali aku membantu Rizal Aku tidak pernah menceritakan hal tersebut pada ibu dan bapak Mereka hanya tau aku anak manja Dan taunya menghabiskan uang saja Iya sih itu ada benarnya Tapi tanpa sepengetahuan mereka Aku seringkali memasukkan sebagian uang yang mereka berikan ke panti asuhan Atau masjid Gak setiap hari sih Tapi ya cukup seringlah aku melakukan itu Ya sudah besok bapak transfer Gimana sekolah kamu? Ujar bapak Ya gitu lah pak Yaudah aku mau ke kamar dulu Balasku Kemudian beranjak ke kamar Untuk merebahkan badanku Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!